Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan mengsharekan pada hasil pemotongan pada tanaman alpokat, ini adalah hasil dari sambung pucuk, ini yang atasnya telah saya potong-potong menjadi beberapa bagian untuk memperbanyak seperti cara yang telah kita videokan kemarin ini hasilnya, ini pada cabang yang besar sudah saya potong, bisa kita lihat ini tinggal cabang yang kecil yang tersisa namun sudah tumbuh donas pertumbuhannya pun malah lebih banyak dibanding sebelumnya ini ada beberapa calon matatumas yang tumbuh ini sudah hampir berapa bulan sejak pemotongan sekitar 25 hari ini sudah nampak betunas panjang akhirannya sekian dulu dari saya tentang share pada hasil pemotongan pada tanaman alpokat pertumbuhannya jelas lebih banyak dan rimbun dibanding pada sambungan semula Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!